Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Bahasan tentang mendekat Kepada Quran ya Agak lama kita gak bahas itu Dan tadi pagi sih Sebenarnya saya Sampai pada Beberapa ayat ya Di surat Al-Anbiya Yang menarik ya Buat saya Jadi Ayat 83 Kemudian Ayat 87 Kemudian ayat 89 Itu Menarik nih Yuk kita bahas di video kali ini ya Oke jadi di Surat Al-Anbiya ya surat ke-21 Ayat 83 Itu Terjemahannya begini kurang lebih Ingatlah Kisah Ayub ketika ia berdoa kepada Tuhannya Ya Tuhanku Sungguh Aku telah ditimpa Penyakit Padahal engkau Tuhan yang Maha penyayang Dari semua yang Penyayang Ayat 84 Maka kami Atau Nabi Nabi Yunus ya Ketika pergi Dalam keadaan marah Ia menyangka Bahwa kami Tidak akan Menyulitkannya Ia pun berdoa Dalam keadaan Sangat gelap Doanya Tidak ada Tuhan selain engkau Maha suci engkau Sungguh aku termasuk Orang-orang zalim Lalu kami mengabulkan doanya Dan melepaskannya Dari kesusahan Demikianlah kami Menyelamatkan Orang-orang beriman Yang ketiga Ingatlah kisah Zakaria Ketika berdoa Kepada Tuhannya Ya Tuhanku Janganlah engkau Biarkan aku hidup Seorang diri Tanpa keturunan Engkau lah Pemberi waris terbaik Kami kabulkan doanya Dan kami Anugerahkan Yahya Kepadanya Kami jadikan istrinya Dapat mengandung Sungguh Mereka selalu Bersegera Mengejar kebaikan Mengerjakan kebaikan Dan berdoa Kepada kami Dengan penuh harap Dan cemas Mereka orang-orang Khusuk Kepada kami Sekali lagi Ini Mendekat tempat Al-Quran ini Bukan soal Tafsir ya Karena saya Bukan raya tafsir Saya bukan ustad Tapi ini Sebuah ajakan Untuk Ya sebagai Orang awam Saya kira Kewajiban Untuk Merenungi Al-Quran itu Tidak hilang Meskipun awam Kita Tidak juga bisa Mengatakan Saya kan awam Saya baca Harapnya Ajalah Gitu Saya gak usah Merenung-erenungi Artinya Lo kan Apa gunanya Ada Al-Quran Artinya Apa gunanya Ada kitab tafsir Apa gunanya Ada pengajian tafsir Kalau Sesedikit Apapun Yang kita Ketahui Itu Tidak direnungkan Karena fungsinya Nah Sampai disini Kenapa Tiga Tiga poin Menarik Jadi gini Saya termasuk Yang Percaya bahwa Berdoa itu Bebas aja Selama dia Hal yang baik Insyaallah Dikabulkan oleh Allah Jadi ada Orang yang berdoa Itu sangat Spesifik Baik sekali Allah Tolong hari ini Aku Dibantu Supaya bisa Closing Ada yang beli Daganganku Itu Boleh gak Doa gitu Boleh aja Itu kan hal yang baik Selama Selama Hal itu baik Tidak hal yang Zolim Yang buruk Yang menjahati orang Itu ya Boleh saja Jadi Doanya sangat spesifik Tolong dong Suatu hari ini Aku belum closing Boleh gak Boleh aja Dan pernah ada Masanya Beberapa motivator Itu Menganjurkan Berdoa yang demikian Yang spesifik Berdoa minta rumah Yang seperti apa Minta Mobil yang seperti apa Saya pikir Boleh-boleh aja Tidak ada masalah Tapi ada yang menarik Di dalam Doa yang ada di Beberapa ayat Yang saya bacakan Artinya tadi Jadi di Kisah Nabi Ayub Kita tahu ya Kisah Nabi Ayub Beliau dicoba Dengan Penyakit Penyakit Yang cukup Parah Sampai Bahkan ditinggalkan Oleh keluarganya Nah Kan sebenarnya Beliau bisa Secara spesifik Berdoai Allah Sembukannya Penyakitku ini Tapi doanya itu Ternyata gak begitu Doanya itu Ya Tuhanku Sungguh aku Telah ditimbang penyakit Padahal engkau Tuhan yang maha penyayang Dari semua yang penyayang Ini kan Sebuah doa yang sangat Indirect Sangat tidak langsung Dalam doa ini Hanya ada kalimat Deskripsi ya Ya Tuhan Aku ini lagi sakit Ya Tuhan juga tahu ya Gitu Jadi hanya sebuah deskripsi Kemudian Dilanjutkan Bukan Sembuhkanlah aku Bukan begitu Tapi dilanjutkan dengan Ya engkau kan Maha Penyayang Dari semua yang penyayang Di antara semua Makhlukmu yang bisa Menyayangi Engkau melebih dari itu Engkau tuh Maha penyayang Ini kan doa yang Berlapis ya Sebenarnya gitu ya Tidak eksplisit Berlapis Doa yang Indirect Tapi menariknya Di ayat berikutnya Allah langsung Mengungkapkan Kami kabulkan doanya Jadi meskipun doanya Indirect Tapi Tuhan langsung Mengabulkan doanya Yaitu Dilemnyapkan penyakitnya Dan dikembalikan Keluarganya Gitu Nah Ini kan Menarik ya Berarti doa itu Ya tidak harus juga Spesifik Dan bahkan Barangkali Kalau coba direnungi Secara Psikologis Barangkali Nabi Ayub Yang sakit Bertahun-tahun itu Kalau kita bayangkan Di zaman sekarang Ya ada juga Orang yang punya Penyakit yang menahun Yang gak sembuh-sembuh Menahun Cukup berat Tapi ya Masih di Kasih kemampuan Untuk hidup Untuk survive Itu kan Barangkali Ada kontinum Dari mulai doa Yang sangat spesifik Ya Allah Aku disembuhkan Sampai lama-lama Doa itu bergeser Menjadi lebih Lebih jenrik Lebih Mendasar Lebih fundamental Ya aku ini sakit Engkau maha penyayang Gitu Ternyata itu yang Kemudian membuat Dikabulkan Ya karena Sebenarnya Tuhan ini tahu ya Apa yang kita butuhkan Dan sangat mudah Bagi Tuhan Untuk mengetahui Apa yang kita inginkan Dan Mengabulkannya Soalnya di berikutnya Juga sama ya Di ayat 87 Kan kisah Nabi Yunus Kan begitu ya Jadi Nabi Yunus Kita tahu kisahnya ya Beliau Meninggalkan kaumnya Yang sulit Tidak wahi Pergi meninggalkan kaumnya Dalam keadaan marah Dan itu oleh Allah dianggap Tidak layak ya Dilanggap oleh seorang Nabi Maka Nabi Yunus Kemudian Dihukum ya Oleh Allah Yaitu berupa Ditelan oleh Ikan paus gitu Nah disini katakan Ia pun berdoa Dalam keadaan Sangat gelap tuh Maksudnya Dalam perut ikan paus ya Nah tapi doanya itu Juga Menarik ya Tidak ada Tuhan selain engkau La ilaha illa anta Ya Maksudnya engkau Aku termasuk Orang-orang yang Zalim Ini kan Sama sekali tidak ada Doa yang saya eksplisit Ya Allah Tolong keluarkan aku dari Perut ikan paus ini Tolong keluarkan aku dari Perut Eh dari keadaan gelap ini Tidak sespesifik itu Doanya Malah berupa Sebuah pengakuan Yang tidak ada Tuhan Selain engkau Ya sih Kondisiku ini Tidak mungkin Diatasi oleh selain engkau ya Engkau lah Tuhanku Dan mahasuci engkau Artinya ya Aku tahu engkau tuh Apa Menempatkanku Dalam kondisi ini Itu bukan karena Engkau tuh jahat Tapi engkau tuh suci ya Engkau Ingin Mengajakku kembali Kepadamu ya Dan Sebuah kesadaran Bahwa aku yang zalim Sebenarnya Nah Doa yang sangat indah Ini Malah dikabulkan Lalu kami mengabulkan doanya Dan melepaskannya Dari kesusahan Demikianlah kami Menyelamatkan orang-orang Jadi Saya menangkap kesan ya Bahwa orang yang beriman itu Karena iman itu ada dalam hati Maka doanya itu Seringkali memang tidak butuh yang Sangat spesifik Tapi doa yang betul-betul berangkat Dari keyakinan di dalam Dan Bentuk ekspresinya Bisa jadi cukup generic Gitu Tapi justru itulah Cara Allah untuk mengabulkan doanya Allah tidak melihat Kepada lisan yang semata Tapi Allah Melihat kepada Kesungguhan hatinya Yang terakhir Yang saya sebatkan tadi adalah Ingatlah Kisah Zakaria Ketika berdoa kepada Tuhan Ini kan Kita tahu ya Nabi Zakaria itu Pengen punya anak Tujuannya bukan Semata-mata Buat dirinya semata Pengen punya anak Untuk dirinya sendiri Bukan Pengen punya anak Supaya melanjutkan dakwah Beliau gitu Maka Doanya ya Tuhan ku Janganlah engkau Biarkan aku hidup Sehingga orang dia Tanpa keturunan Engkau lah Pemberi waris terbaik Itu kan Gak ada yang spesifik Oh buah aku Dikasih anak Gak begitu kan Doanya adalah Kalau bisa Buah aku Jangan dibiarkan Gak punya keturunan Kan dengan kata lain Aku pengen punya anak Gitu ya Tapi jangan biarkan aku Gak punya keturunan Karena nanti Gak ada yang mewarisi Ya aku tahu sih Engkau adalah Pemwarisi yang terbaik Nah Doa yang sangat indarik ini Ternyata juga adalah Langsung digabulkan Kami digabulkan doanya Dan kami anugerahkan Yahya kepadanya Kami jadikan istrinya Dapat mengandung Nah ini kan menarik sekali Jadi digabulkan dengan Cara yang Keajaiban gitu ya Istri beliau Sudah tua bisa mengandung lagi Dikasih anak juga Yang luar biasa Anak yang Bersegera mengerjakan Kebaikan gitu ya Selalu berdoa Dengan harap dan cemas Jadi punya Punya habit itu ya Orang yang Anak-anak yang Keluarga yang khusyuk Termasuk anak khusyuk Bahkan sudah dikasih Nama sendiri Yaitu Yahya Namanya Jadi betul-betul Sangat istimewa Nah untuk itu Saya kok dapat Insight gitu ya Hari ini bahwa Ya Kalau Tadi pilihan pertama ya Kadang-kadang kita berdoa Secara sangat spesifik Ya itu tidak Salah selama itu Hal yang baik Dan doa itu kan bebas saja Gak harus pakai bahasa Arab Kalau kita awam gitu ya Tetapi doa yang Bersifat jenerik gitu Doa yang bersifat jenerik Dalam artian Dia ekspresi dari Kesungguhan kita Itu Juga Dalam Ayat-ayat tadi Pala mungkin Pening Apa namanya Probabilitas untuk Dikabulkannya jadi lebih tinggi Karena Ya Nabi-nabi yang disebutkan Tadi di Ayat itu kan Nabi-nabi yang berdoanya Tidak sekali dua kali Konsisten terus Sehingga mungkin Sampai pada titik doanya itu Ya tadi Doa yang sangat Indirect Tapi itu berangkat Dari sebuah keyakinan Yang sangat mendalam Dan Di titik itulah Kemudian Tuhan Mengabulkan doa Nah Insight saya adalah Bahwa Pertama doa itu Tidak boleh Berhenti Kita perlu terus berdoa Dan Doa kita perlu Berangkat dari keyakinan Yang sangat mendalam Yang kemungkinan Ekspresi Lisannya itu Bisa jadi sangat Sangat Generik ya Contoh lah misalnya Kayak Ada orang yang berharap Penghasilannya Bertambah gitu ya Punya penghasilan Lebih tinggi Lebih besar Nah mungkin awal-awal Ya gitu Doanya spesifik Oh ya Allah Tuhan depan bisa naik gaji Atau bisa promosi Ya mungkin spesifik Gak ada salahnya juga kan Tapi kan Ada kalanya itu Tidak langsung dikabulkan ya Karena Tuhan tahu Apa yang terbaik buat kita Nah tapi Jangan Jangan lelah Untuk berdoa Yakinlah Bahwa Tuhan itu Gampang banget Kalau mau bikin saya Dipromosi Bikin saya naik gaji Itu gampang banget Bagi Tuhan Nah Keyakinan yang semakin Mendalam Tentang begitu mudahnya Itu Padahkali akan muncul Ekspresi bentuknya Bahwa Ya Allah saya itu Sebenarnya ya Pengen bantuin Orang-orang di sekitar saya Dengan bantuan yang Mereka butuhkan Tapi ya Engkau tahu lah Apa yang paling mungkin Untuk saya bantu Nah mungkin akan sampai pada Ditik itu Barangkali di titik itulah Allah akan mengabulkannya Jadi Itu sementara ya Insight saya Kesan yang saya dapatkan Dari Terjemahan beberapa ayat tadi Berintinya ya Iman yang mendalam Itu akan Memunculkan ekspresi doa Yang mungkin Bersifat jendrik Tapi justru itu Sepaling jenuin Dan Bisa jadi Itulah titik ketika Allah akan mengabulkan Doa kita Jadi jangan pernah Jemuh untuk berdoa Dan Doa dalam ekspresi Yang paling jendrik Sekalipun Yang Allah tahu lah Kalau bisa membaca Maunya kita Hadapan kita itu Allah tahu Gampang-gampang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati